Grade-nya ini masih terbilang cukup baik ya semuanya ya termasuk mesinnya Di sini grade-nya masuk di kategori serba B Ini adalah Toyota Camry 2500cc yang tipe V Automatic Transmission Tahunnya 2016 nih Assalamualaikum Wr. Wb Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gua Oke sesuai judul, balik lagi kita lagi ada di Balai Lelang Leguas Buat teman-teman yang belum tau Leguas ini adalah Balai Lelang Startup ya Jadi pelopor pertama Balai Lelang yang mengadakan lelang tanpa ribet Langsung dari rumah dengan aplikasi Suka rela tapi secara online Jadi teman-teman bisa cek video gua disini ya Untuk mengetahui tentang Balai Lelang Leguas Nah kali ini gua akan sedikit mereview tentang unit-unit yang lagi ready nih Di Balai Lelang Leguas ini ya Jadi kalau teman-teman mau lihat Nah disini mulai dari 39 juta Jadi disini adalah mobil-mobil X-Corporate Teman-teman yang mau nyari mobil-mobil pilihan X-Corporate Harganya sedikit di bawah harga pasar kalau gua bilang Dan menurut gua disini pesertanya juga masih sedikit Jadi buat teman-teman yang ingin mengambil unit lelang Tapi tanpa ribet dan juga nasih sedikit pesaing Langsung aja cek ke Balai Lelang Leguas Ada semuanya di deskripsi video ya Jadi buat teman-teman yang ingin cek Balai Lelang Leguas Langsung cek di deskripsi video Oke ikutin video gua sampai selesai untuk ngecek unit-unit yang ada di Balai Lelang Leguas ini Oke guys gua lagi ada di lot parkirnya Balai Lelang Leguas Untuk hari ini ada 33 unit yang akan direlang oleh Balai Lelang Leguas Jadi ini sampai belakang Dan untuk di lane yang selanjutnya yang akan direlang berikutnya Tapi di hari yang berbeda itu ada di sebelah sana ya Jadi ada banyak sekali unit Xenia dan Avanza nih Kalau untuk saat ini X-Corporate yang lagi ready banyak itu adalah Grand Max Jadi Grand Max warna putih blind fan seperti ini Open bit-nya mulai dari 39 juta Cuman ini grade-nya rata-rata kurang ya Oke kita cek ada unit apa aja yang menarik di hari ini Oke guys kita mulai dari unit Xenia Oke ini adalah Daihatsu Xenia tipe R ya manual transmission Dan disini warnanya silver tahun 2016 seperti ini Grade-nya ini masih terbilang kategori B Nanti coba kita cek kembali Dan disini pajaknya mati di bulan 3 2021 Jadi ini pajaknya masih hidup ya Rata-rata disini semuanya X-Corporate Dan Xenia ini kekurangannya Keterangannya disini bumper depannya ini renggang Nanti kita cek Terus CVR hooknya dia tidak ada Lalu ini liner depan dan belakangnya juga rusak Dan juga dashboard bekas di lamp Headlampnya juga pernah rusak ya Jadi headlampnya ini ada bekas rusak Nanti akan kita cek Dan disini di open di 85 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Leguas Unitnya ini masih ada Nah ini kita cek Dan disini lampunya yang bekas rusak ya Unit lampunya yang bekas rusak Dan ini pecah harus diganti Dan ini adalah renggangnya dari bumper Bawahnya sudah di cutting stickernya Kita langsung cek di bagian bannya ya Nah ini kalau kondisi bannya menurut gue untuk yang di depan ini Sekitar 75% sampai Ya 75% ya Kalau di belakangnya ini sudah sekitar 50-60% Lalu untuk di bagian sisi panel sebelah kiri ini masih terbilang baik Setnya masih bagus Ada beberapa lecet-lecet yang harus diperbaiki ya Di bagian cangkang spion sebelah kiri Kita cek coba bagian belakang Oh iya ban belakang ini agak sedikit bocor yang sebelah kiri Lalu ada bagian lem di bagian mat covernya ya Ini juga ada minus di bagian belakang nih Di bagasi Itu ada bekas lem-leman Dan ini sudah bekas di repaint ya Jadi kelihatan ini bekas nabrak kayaknya Jadi ini cat kayak kurang rapih Kalau di eksterior sih menurut gue ini Kondisinya C ya bukan di grade B Tapi ya seperti inilah kondisinya Untuk masalah stop lamp yang sebelah kiri ini sudah sedikit menguning Yang sebelah kanan ini kondisinya masih terbilang cukup Nah ini terus juga ada bagian bumper sebelah kanan ini Baret kasar ya Lalu kurang presisi di bagian bumper Dan masih ada lecet dalam di bagian sebelah kanan belakang fender Lalu seperti ini penampangan di bagian belakang sebelah kanan Masih terbilang cukup baik sih kalau gue bilang Saya cek bagian di interior Nah untuk interior ini joknya ini lapis kulit ya Sarung ya Door trimnya masih terlihat cukup baik Lalu dashboardnya juga masih cukup baik Kalau untuk masalah interior ini masih grade B ya Manual transmission belum ada kusam di bagian setir Masih terbilang cukup baik Ini odometernya 192 ribuan Oke jadi seperti itu di bagian eksterior Kalau gue bilang ini masih di kategori C ya Untuk interior masih B Dan ini mesinnya terkonfirmasi di kondisi masih cukup bagus Oke ini adalah Daihatsu Xenia tipe R manual transmission Dan disini tahun 2016 Odometernya sekitar 192 ribuan Masuknya di kategori B Tapi menurut gue eksteriornya sudah masuk ke C ya Nah disini pajaknya di bulan 11 2020 nanti Jadi ini pajaknya di bulan November nanti Jadi masih cukup panjang Lalu di open di harga 85 juta rupiah Ada di Balai Lelang Leguas Buat teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Leguas Untuk Xenia tipe R ini tahun 2016 ya Kita langsung ke load berikutnya Oke guys selanjutnya kita ke load berikutnya Disini ada Daihatsu Aila Dan disini Aila nya tipe D 1000cc Pastinya manual transmission Tahun 2018 ini masih terbilang cukup baik Ini kondisinya Grade nya masih di B Odometernya di sekitar 41 ribuan Dan disini keterangannya Plafonnya agak kotor Jok belakang headrest nya gak ada Dan bagasi dalamnya itu ada baret ya Nah ini kalau di bagian eksterior Nanti kita cek Dan disini di open di 65 juta rupiah Jadi buat teman-teman yang tertarik Langsung cek di Balai Lelang Leguas Kita langsung cek sedikit di eksterior Untuk eksterior Cet nya emang masih terbilang baik ya 2018 Putihnya masih oke Belum ada menguning Headlamp nya masih terbilang cukup bagus Terus belum ada baret-baret Atau penyok-penyok di bagian depannya seperti ini Lalu di bagian panel sebelah kirinya Masih terlihat cukup rapi Dan cat nya juga masih bagus Velg nya kaleng Dan kondisi bannya masih 75% ya Ini keseluruhannya Karena tadi gue cek Ini masih 75% Kita coba cek bagian belakangnya Nah ini adalah bagian belakang dari Daihatswaila Masih terbilang cukup baik ya Masih putih banget nih Dan ini kondisinya masih terbilang cukup baik Kalau gue bilang Stop lamp nya masih baik Seperti headlamp nya tadi Cukup bagus Tapi di belakang Mobil-mobil SDGC belum ada di fogger nya ya Di kaca belakang Dan disini Kondisi panel dari posisi sebelah kanan dari belakang Masih terbilang cukup normal semuanya Kita coba cek di interior Kita intip sedikit Oke guys Ini di bagian interior nya Untuk dashboard nya masih terlihat cukup rapi Dan setir nya ini Masih terbilang baik ya Belum ada kusam sama sekali Lalu door trim nya masih oke Jok nya masih disarungkan ya Jadi ini masih kulit Sarung kan Sarung nya ini dilepas Gue yakin trim bawah pabrik nya masih oke Head unit nya masih single din Jadi seperti ini kondisinya di bagian interior Kalau gue bilang terbilang cukup bagus Oke guys Jadi menurut gue X-Corporate yang satu ini Menurut gue masih bagus Ini adalah Daihatsu Aila Yang tipe D 1000cc manual transmission Tahun 2018 nih Warnanya putih masih oke banget Odometer nya di 41 ribuan Grade nya ini masih terbilang cukup baik ya Semuanya ya termasuk mesin nya Dan disini pajak nya mati di bulan 9 2020 Open bit nya di 65 juta rupiah Ada di Balai Lelang Legowas Segera teman-teman yang tertarik dengan Daihatsu Aila ini Langsung hubungi Balai Lelang Legowas Ada di deskripsi Oke kita langsung ke load berikutnya Oke lanjut Ini ada Daihatsu Xenia lagi ya Jadi banyak juga Daihatsu Xenia dan juga Avanza Termasuk Grand Max untuk hari ini Oke guys Ini adalah Daihatsu Xenia tipe D Manual Transmission Tahun 2014 Di sini odometer nya sekitar Rp 55 ribuan Pajak nya ya Di sini pajak nya di bulan 11 2020 nanti Grade nya masih terbilang cukup baik Tapi nanti kita coba cek lagi Nah di sini keterangannya adalah Plafon nya kotor Sarung jog nya ada yang sobek Masih sarung nya ya Mudguard nya semuanya rusak Headlamp nya yang di bagian depan itu pecah Nanti kita cek Bumper nya depan renggang Dan juga belakang juga ada yang renggang Ini kalau gue bilang masih kategori kurang untuk eksterior Tapi kita coba cek aja Headlamp sudah sedikit memudar Tapi yang sebelah kiri ini sudah berembun Karena dia ada yang retak ya Di bagian sebelah luarnya Jadi sudah kemasukan air Lalu bumper nya memang sudah banyak baret Dan gak presisi Sudah renggang Kondisi velg nya kaleng semua seperti ini Ada yang juga masih ditutup dock plastik Bannya ini kondisi sekitar 55% ya kurang lebih Lalu di bagian panel sebelah kirinya Ini sudah ada yang penyok Di bagian panel depan sebelah kiri ya Ada yang penyok dan juga baret-baret halus Kita coba cek di bagian belakangnya Oke ini di bagian belakangnya Dari si Daihatsu Xenia Memang sudah banyak baretan ya Termasuk di bumper belakang sebelah kiri Ini termasuk baret kasar Lalu ada juga penyok di bagian bumper tengah Kalau untuk stop lamp Ini terbilang cukup baik Ada satu emblem I yang hilang disini Dan di bagian sebelah kanan panelnya Dari belakang ini masih terbilang cukup baik ya Catnya juga masih cukup rapi Hanya ada beberapa di bagian eksterior yang jadi PR nih Mudguardnya ini juga katanya sudah rusak semua dan harus diganti Nah kita cek di bagian dalamnya interiornya Oke ini bagian interiornya Sarung joknya semuanya sobek Tapi bagian dalamnya atau bagian trim dalamnya ya Bawaan pabrik itu masih terbilang cukup baik Head unitnya single din Lalu kondisi dashboardnya masih baik Sudah ada kusam di bagian setir ya Jadi setirnya sudah agak kusam Maka sudah sedikit ngelotok nih di kulitnya Plavonnya ini sedikit kotor Oke seperti ini interiornya Kalau gue bilang masih kategorinya cukup lah Ya seperti itulah tadi Daihatsu Xenia yang tipe D ya Ini Daihatsu Xenia tipe D manual transmission Warnanya silver metallic seperti ini Tahun 2014 Odometernya di Rp 55.000an Pajaknya di bulan 11 2020 Grade-nya kalau menurut gue eksteriornya ini Masuknya ke C Interiornya C Mesinnya juga di arah C Jadi ini menurut gue ya Walaupun di Legos ini masih kategori B Tapi kalau gue lihat secara Menyeluruh dan singkat Ini masuknya di kategori serba C Cuman kondisinya masih terbilang cukup baik lah Openbitnya dibanderol di Rp 70 juta Jadi buat teman-teman yang tertarik Langsung aja hubungi Bale Lelang Legos Oke di Bale Lelang Legos ini Ada juga beberapa unit mobil mewah Ada 2 Mazda Nanti akan kita sedikit review Dan di sini juga ada mobil X-Trail ya Nah kita akan sedikit bahas dari Nissan X-Trailnya Oke guys ini adalah Nissan X-Trail Ini yang 2000 cc ya Automatic Transmission Dan ini tahun 2014 Ini masuknya warna silver metallic Seperti ini odometernya di Rp 82.000an Ini masuknya di kategori B ya Nanti cuman kita cek lagi Pajaknya mati di bulan 8 2020 nanti Nah keterangannya di sini kap mesinnya ada yang penyok Nanti akan kita cek Bumper depannya juga ada yang penyok Tapi di sini BPKB nya cuman 7 hari kerja sih Jadi biasanya yang lain itu 20-15 hari kerja Ini cuman 7 hari kerja bisa keluar Oke kita langsung coba kelilingin di bagian eksteriornya Ini di open di Rp 133.000.000 tahun 2014 X-Corporate ya Nah kita langsung cek di bagian eksterior Bumper sebelah kirinya ini termasuk penyok ya Ini ada baretan kasar Headlampnya masih terbilang cukup baik Lalu di bagian sebelah kanannya Nah ini masih terbilang cukup normal ya Headlamp masih kristal seperti itu Di bagian kanan dari panelnya ini Masih terbilang cukup baik Kondisi bannya ini masih dibilang di kondisi 75% Keseluruhannya ya Jadi masih oke Masih siap jalan semuanya Nah di bagian fendernya ini juga sudah ada baret halus ya Kita cek di bagian belakangnya sekarang Oke guys ini adalah bagian belakang dari Nissan X-Trail Nah di sini masih terbilang cukup normal Stop lampnya masih bagus ya Kalau gue bilang masih oke Iya ini kalau kondisinya sih masih terbilang cukup baik sih Menurut gue Kita lihat bagian interiornya Oke ini adalah bagian interior dari Nissan X-Trail Joknya trim bawaan pabrik masih oke Door trimnya masih cukup bagus Head unitnya sudah TV Dashboardnya masih oke Hanya kusam sedikit di bagian stir Masih terbilang cukup baik untuk interior Oke guys ini adalah Nissan X-Trail 2000 cc automatic transmission tahun 2014 Odometernya di Rp82.000an nih Dan di sini grade-nya masuk di kategori serba B Open bit-nya Rp133.000.000 Pajaknya mati nanti di bulan 8 Di 2020 ya termasuk pelatnya juga mati Sini di open di Rp133.000.000 Jadi buat teman-teman yang tertarik Langsung aja hubungi Balelelang Legos Oke lanjut ada mobil mewah berikutnya Tapi kita coba cek dulu Oke ini ada warna merah Ini adalah Mazda 6 2500 cc ya automatic transmission Tahunya 2011 Odometernya masih di Rp48.000an Dan di sini pajaknya mati di bulan 10 2018 Salah satu IPR-nya Nah di open di Rp90.000.000 Dan grade-nya katanya masih serba B Tapi pas gue cek tadi power window-nya Yang bagian depan itu sudah ada yang rusak Sistem elektrik joknya yang bagian depan Sebelah kanan dan kiri itu ada yang rusak tuh Dan AC-nya tadi kurang dingin ya Sama sistem elektrik pintu di bagasinya rusak Di sini ada indikasi bekas banjirnya sih Cuman kita cek lagi di bagian untuk di eksterior ya Di sini di open di Rp90.000.000.000 Murah sih Tapi eks banjir ya Cuman kalau buat teman-teman yang tertarik Langsung aja hubungi di Balelelang Legos Oke kita lihat di eksterior Warna catnya masih terbilang cukup menarik ya Masih merah Kondisi banyak masih kondisi 60% untuk semuanya Lalu di bagian headlampnya Ini masih terbilang cukup baik Ada fog lampnya juga Nah cuman sudah sedikit mengumun ya di kedua headlampnya ya Jadi ada bagian sealant yang mungkin terbuka Lalu ini bagian depannya sudah ada sensor parkir 4 titik Dan kondisinya sih kalau gue bilang di eksterior di bagian depan ini masih terbilang cukup oke Coba kita cek di bagian belakangnya seperti apa Oke guys ini adalah di bagian belakang dari Mazda 6 ya Memang elektriknya bagasi ini sudah rusak Dan disini kondisi bagian belakang ini masih terbilang cukup normal kalau gue bilang ya Tapi mesinnya dan bagian di mesinnya sudah terlihat ada indikasi bekas banjir tadi Oke seperti ini kondisi stop lampnya ini masih terbilang cukup oke Kita cek bagian interiornya Oke kita coba cek dulu Nah ini di bagian dalamnya nih Nah kalau gue bilang sih ini kurang ya Ini sudah banyak yang kelupas Jadi ini kayaknya emang bener nih bekas banjir Teman-teman bisa lihat nih di bagian AC sebelah kiri depan elektrikalnya udah banyak yang kena Lalu ini jamur di bagian jognya Ini sudah di repair sih Tapi ya masih kurang ya karena elektrikalnya ini yang agak mahal Jadi sayang sih 90 juta Nah seperti ini dashboardnya juga kondisinya kurang apik ya Di bagian sini Ya seperti inilah kondisinya Walaupun terbilang masih oke sih kalau gue bilang Nah ini bagian door trimnya Door trimnya sih masih sudah lapis kulit Dan sini sudah soft touch jadi mewah banget Speakernya sudah bose ya Kiri dan kanan depan belakang nih semua sudah bose Sayang elektrikalnya banyak yang kena Oke kita lihat bagian dari mesinnya Tapi mesinnya masih normal ya pak ya Elektrikal aja yang banyak kena ya Oke ini adalah bagian dari dapur pacunya Mazda 6 ya Mesinnya DOHC 16 valve seperti ini Jadi valve-nya lihat timing Kondisinya sih bersih sih Cuman ini ada indikasi X banjir banyak elektrikal yang kena Tapi ya kondisinya mobil lelang apa adanya Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di balai lelang Legowas ya Kondisinya kalau untuk eksterior sih masih terbilang cukup oke nih Belum ada yang bermasalah di tulangannya Ini sealernya masih terlihat cukup baik semua termasuk di hoodnya nih Masih cukup oke ya kalau gue bilang Oke guys itu adalah sekilas dari Mazda 6 ya Ini warnanya merah masih cukup apik sih Tapi ya memang ini X banjir diopen di 90 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik sih langsung aja cek balai lelang Legowas Jadi sekali lagi kesimpulannya ini adalah Mazda 6 2500cc automatic transmission Ini tahun 2011 Odometernya masih di 48 ribuan Dan disini pajaknya mati di bulan 10 2018 Ini salah satu pairnya selain dari elektrikal tadi ya Dan diopennya di 90 juta rupiah Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung hubungi balai lelang Legowas Oke guys next disini ada Toyota Camry ya Yang ini adalah Camry V Oke kita langsung cek aja Ini adalah Toyota Camry V automatic transmission tahun 2016 Odometernya di 74 ribuan Dan disini pajaknya mati di bulan 9 nanti di 2020 ya Dan grade-nya ini masih terbilang A nih Kalau di balai lelang Legowas Tapi nanti kita cek karena Cuma satu keterangannya pelafonnya doang yang kotor Oke kita coba cek di bagian eksteriornya Ini memang terlihat masih oke banget nih headlampnya Chatnya Sudah ada sensor parkir di depan 2 titik Velgnya masih bawaan OEM dari Toyotanya Lalu kondisi banyak masih sekitar 65% lah Kurang lebih keseluruhannya Panelnya catnya masih terbilang cukup rapi nih semuanya nih Nah kita coba cek bagian belakangnya nih Nah ini di bagian belakangnya dari Toyota Camry V Ini yang tipe V ya Biasanya ada wood panel nanti di bagian dalamnya Sudah ada sensor parkir 4 titik di belakang Dan ini catnya masih oke banget nih Stop lampnya masih mengkilat banget Nah coba kita cek di bagian dalamnya deh Nah dulu di Legos kita juga pernah nge-review ya Camry V seperti ini Nah ini kondisi interiornya Pelafon kotor tapi sih gak terlalu kotor sih Masih oke Manual transmission Yang gue bilang nih joknya nih oke banget Kondisinya masih bagus Belum ada kusam di bagian stir Speedometer seperti ini masih Masih semua bawaan pabrik dan masih oke nih Kita coba cek di mesin ya Oke guys ini bagian mesinnya dari si mobil Camry ya Ini masih terbilang cukup rapi Tulangannya masih oke Jadi emang nih grade-nya kalau di Legos Masih bilang nih masih di grade A Masih oke banget nih Footnya juga belum ada silar yang bekas tabrak atau apa segala macem Ini semua kondisinya masih terbilang normal Jadi kekurangannya di interior hanya satu ada pelafon dan juga door trim yang kotor ya Itu aja sih bisa dibersihkan semuanya Oke guys seperti tadi ini kondisinya masih oke ya Kalau gue bilang yang Camry-nya Memang harganya masih terbilang cukup up Oke ini adalah Toyota Camry 2500cc yang tipe V automatic transmission Tahunnya 2016 nih Odometernya di 74 ribuan Grade-nya masih terbilang A Tapi teman-teman nanti nilai sendiri Kalau gue sih masih terbilang ini di grade B ya Kalau semuanya Mesinnya sih masih cukup baik Lalu disini pajaknya di bulan 9 2020 nanti Lalu disini open-nya di 270 juta rupiah Memang harga pasarnya di 300 jutaan Kalau memang menang di Balerang Legos tanpa saingan Administrasinya sekitar 1.400.000 Jadi teman-teman bisa kalkulasi sendiri Bisa masuk atau enggak unit Camry ini dengan harga 270 juta rupiah plus admin-nya nanti ya Nah ini guys ini adalah bagian dari len di belakang yang ini banyak Grand Max yang tadi gue bilang Ada juga Sigra dan ini gue belum bisa ini satu persatu karena sebentar lagi ini akan di steril Jadi ada beberapa unit yang memang belum bisa gue sempat review ya Jadi buat teman-teman langsung aja download di App Store atau di Play Store untuk Balerang Legos Untuk mengetahui unit-unit yang ada di Balai Lelangnya ya Nah ini seperti ini Contohnya salah satunya Ini banyak banget Grand Max dan open-nya mulai dari 39 jutaan untuk Grand Max X Corporate Memang kondisinya untuk eksterior dan interior masih terbilang kurang ya Tapi bisa pilih sendiri dari 39 jutaan mulai sampai 40 jutaan Nah ini seperti ini kondisinya Nah lelangnya di Balai Lelang Legos itu setiap hari Senin dan Kamis Lelang di Legos itu ada 2 hari Senin dan Kamis biasanya sekitar jam 1 atau jam 2 siang Dan lelangnya berlangsung secara online Terbuka tapi secara online Jadi buat teman-teman langsung aja download aplikasinya di App Store atau di Play Store ya Oke guys paling sekian aja review tentang unit-unit open house yang ada di Balai Lelang Legos Ada beberapa unit yang menarik dari yang biasa sampai yang mewah ya yang ada di Legos ini Buat teman-teman semoga ini bisa menjadi panduan informasi yang menarik untuk teman-teman semua Yang lagi nyari unit di luar sana tentang unit second atau unit lelang ya Semoga informasi ini bisa informatif dan valid buat teman-teman semua Jangan lupa cek di deskripsi dan juga download aplikasinya dari Legos di App Store atau di Play Store ya Jangan lupa di-share dan di-like sebanyak-banyaknya Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya Gue Udo Udo 21 signing off Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam Wassalamualaikum Wr. Wb See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax